khasana musyawarah musyawarah daerah di masjid Madani Marelan waktu istirahat tengah hari hadirnya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam khasana Allah subhanahu wa ta'ala adalah hidayah sesuatu yang paling mahal sesuatu yang paling berharga yang ada di dalam khasana Allah subhanahu wa ta'ala adalah hidayah untuk itu Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan hidayah kecuali kepada orang yang punya kolam dan Allah memberikan hidayah kepada orang yang punya sifat inambah orang yang punya sifat tolak munir yaitu orang yang punya sifat inambah orang yang punya tolak kepada hidayah orang yang menginginkan hidayah dan orang yang dia kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala dialah yang akan diberikan hidayah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan karena mahalnya hidayah maka Allah subhanahu wa ta'ala mewajibkan kepada orang yang ahli yaitu siapa orang beriman orang yang punya sifat inambah orang yang punya sifat tolak ya orang-orang beriman maka Allah mewajibkan kepada orang beriman untuk berdoa kemohan hidayah dalam sehari semalam 17 kali itu sholat faradul di dalam setiap rekaat kita wajib membaca ikhdinah syirat al-mustarim syirat al-lazina an'am ta'alaikum ya Allah tunjukilah kami jalan yang lurus yaitu apa jalannya orang-orang yang kau beriman di dalam ayat yang lain siapakah orang-orang yang mendapatkan nikmat dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah jelaskan mereka adalah golongan para nabi para siddiqin, para syuhadah, dan para salih mereka orang-orang yang telah mendapatkan nikmat Allah dan jalan mereka lah jalan yang lurus yang wajib kita minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap sholat faradul dan sholat faradul 17 rokaat setiap rekaat kita wajib membaca surah al-fatihah yang di dalamnya ada doa mohon hidayah dan Allah akan memberikan hidayah kepada orang yang mau berusaha dan orang-orang yang bermujahadah 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 yaitu apa tarpul hawa meninggalkan cara hidup ikut hawa nafsu dan menempuh cara hidup yang ditunjukkan yang dicontohkan itulah mujahadah dan kesempurnaan mujahadah hakikat mujahadah hakikat mujahadah itu kumpulan dari tiga berdarah yang pertama menyeburnakan amal kita harus menyeburnakan amal da'wah mujahadah dalam da'wah kita buat jauhlah dengan mujahadah keluar tiga hari dengan mujahadah taklim dengan mujahadah setiap amal da'wah ataupun amal ibadah kita kerjakan dengan mujahadah maknanya kita mengerjakannya dengan cara yang sempurna dan kita dengan menyempurnakan amal tersebut sebagaimana arahan dari para masyek kita keluar tiga hari 72 jam disempurnakan 72 jam jauhlah satu jam maka untuk khudusnya untuk keluarnya jauhlah 45 menit kita sempurnakan 45 menit taklim masjid minimal setiap hari setengah jam taklim rumah satu jam setengah kita sempurnakan waktunya menyempurnakan waktu dan menyempurnakan amal itulah mujahadah yang pertama itu ma'wah amal yang kedua adalah meninggalkan segala sesuatu mengorbankan segala sesuatu demi untuk mengerjakan amal itu namanya mujahadah jadi kita untuk wujudnya amal untuk hidupnya amal kita korbankan segala sesuatu mengorbankan pekerjaan mengorbankan waktu untuk keluarga mengorbankan waktu untuk keperluan-keperluan kita kita harus mengorbankan harus berkorban tanpa adanya tathiyah mujahadah tidak akan wujud mujahadah akan wujud jika kita buat tathiyah buat pengorbankan mengorbankan segala sesuatu untuk amal tersebut untuk amal dakwah karena seperti musyawarah dua bulanan ini kalau kita gak berkorban gak mau berkorban meninggalkan pekerjaan gak mau berkorban meninggalkan acara-acara dengan keluarga maka musyawarah tidak akan wujud wujudnya mujahadah yaitu dengan tathiyah tathiyah li'ajlil amal mengorbankan segala sesuatu demi amal demi wujudnya amal maka itu adalah mujahadah dan yang ketiga adalah al-ishtiyah setelah kita mengerjakan amal dakwah kita sempurnakan waktunya kita sempurnakan amalnya dan kita istiqobah kita kerjakan secara kontinu kita jadikan sebagai wadzifatul hayat sebagai pekerjaan hidup kita sebagai jalan hidup kita sebagai maksud hidup kita kumpulan dari tiga perkara itulah mujahadah hakikat mujahadah dan maka orang-orang yang bermujahadah di jalan kami di jalan kami di jalan kami karena kami dengan ikhlas maka pasti dan pasti kami akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada kami pasti dan pasti kami akan menunjukkan mereka sebulana jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada Allah subhanahu wa ta'ala sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala bersama orang-orang yang berbuat baik ataupun orang-orang yang memiliki sifat ihsan apa itu ihsan? entahnya kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah jika tidak sampai kepada makam musyihada ini minimal sampai di makam murakabah yaitu merasa bahwa sahaja Allah subhanahu wa ta'ala melihat kita dia Allah melihat kami merasa selalu diawasi oleh Allah dilihat oleh Allah didengar oleh Allah itulah sifat ihsan dan itu adalah pijakan pertama dari para da'i level pertama daripada para da'i adalah wujudnya sifat ihsan dalam diri kita sebagaimana yang Allah subhanahu wa ta'ala firmankan kepada Nabi Muhammad SAW dan Nabi Harun AS kalian tidak perlu takut karena semuanya aku bersama kalian berdua aku mendengar dan aku melihat seorang da'i indahnya dia selatiasa merasa bersama Allah subhanahu wa ta'ala Allah ada bersama kita Allah melihat dan Allah mendengar maka tidak perlu kita takut tidak perlu kita khawatir tidak perlu takut kepada siapapun yang kita takutkan hanya Allah subhanahu wa ta'ala kita hanya takut kepada Allah jika hamba takut hanya kepada Allah maka Allah akan menjadikan seluruh makhluk takut kepadanya tapi jika seorang hamba ini takut kepada selain Allah maka Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan segala sesuatu menakutkan baginya padrian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala seorang da'i dia takut hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka tingkatan pertama seorang da'i mencapai sifat ihsan dimana sifat ihsan ini adalah target terakhir daripada ahli fikir ahli sufi tujuan akhirnya adalah mencapai sifat ihsan beribadah seakan-akan melihat Allah seandainya tidak bisa maka minimal meragabah merasa selalu diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala katri yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala ketika para sahabat r.a.w. ta'ala anhum ajmain mereka paham bahwa untuk apa mereka dihantar ke dunia ini bahwa umat ini dihantar oleh Allah subhanahu wa ta'ala ke dunia untuk maksud yang besar para nabi yang terdahulu setelah mereka mengajarkan iman kepada umatnya maka para nabi mengajarkan ahkamat kepada umat langsung iman ahkamat tapi umat ini tidak antara iman dan ahkamat ini ada jeda yang cukup panjang yaitu ada kehidupan makkiyah kehidupan di mekah muka romah 13 tahun antara perintah iman dan ahkamat ini ada jeda yang panjang karena ahkamat perintah sholat Allah subhanahu wa ta'ala berikan menjelang hijrah ahkamat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala juga turunkan setelah hijrah ke madinah munawar setelah perintah iman perintah apa dakwah setelah iman setelah baginda nabi sallallahu alaihi wasallam mengajarkan iman mendakwai para sahabat tentang iman maka setelah sahabat masuk islam beriman Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan agar rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dakwah kepada umat ini kalau umat umat terdahulu iman langsung ahkamat kepada umat ini iman dakwah setelah dakwah sekian lama baru ahkamat turun apa hikmahnya Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan bahwa umat ini dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala adalah untuk berjuang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala dia Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih kalian untuk apa untuk dakwah sebagaimana misinya para nabi alaihim salawat dan taslimat itulah hikmahnya kenapa kalau nabi-nabi terdahulu iman langsung ahkamat untuk umat ini ada jeda yang lama antara perintah iman dan ahkamat Syedina Abu Bakar r.a masuk islam beriman sejak awal Rasulullah diangkat jadi nabi hari itu juga Syedina Abu kan beriman kapan datang perintah sholat setelah 10 tahun 11 tahun baru datang perintah sholat selama 10-11 tahun apa yang dilakukan para sahabat dakwah mendapatkan perintah dakwah agar berdakwah maka setiap sahabat yang masuk islam mereka langsung berdakwah nah hatinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala kepada sahabat r.a ma'jmi'in faham untuk apa Allah subhanahu wa ta'ala menghantar ke dunia sebagai umat nabi s.a.w tidak lain dan tidak bukan adalah untuk membuat usaha membuat kerja seperti yang dibuat oleh baginda Rasulullah s.a.w maka sahabat beromba-romba di medan dakwah di medan taklim di medan ibadah di medan khidmat para sahabat berlomba-lomba dan hasilnya Allah subhanahu wa ta'ala sempurnakan hidayah ketika hidayah telah sempurna dengan mujahadah maka hidayah sempurna ketika hidayah telah sempurna maka datang perintah Allah subhanahu wa ta'ala apapun langsung dikerjakan tidak menunda-nunda ketika hidayah telah sempurna dalam diri sahabat melalui usaha dakwah datang hidayah dan Allah sempurnakan hidayah dalam diri sahabat wa paulana Yusuf rahmat mengatakan dakwah taklim dikir ibadah khidmat ini juga amal hidayah ini amal nubuah ini amal dakwah dan ini amal hidayah amal nubuah yakni amal yang dikerjakan oleh seluruh nabi seluruh nabi 124.000 nabi dan rasul semuanya membuat empat amal dakwah ilallah ta'lim bat ta'lum dikir ibadah dan khidmat ini amal nubuah dan ini adalah amal hidayah terbukti dengan hidupnya empat amal ini Allah subhanahu wa ta'ala turunkan hidayah Allah subhanahu wa ta'ala sebarkan hidayah ke seluruh alam rasulullah s.a.w. yang hidupkan empat amal ini di mekah muka roma Allah turunkan hidayah di mekah para sahabat membuatnya menghidupkannya di habasha Allah turunkan hidayah di habasha rasulullah s.a.w. menghidupkannya di mina di pergimahan jamaah haji Allah menurunkan hidayah kepada jamaah haji rasulullah s.a.w. menghidupkannya di ta'if maka meskipun waktu itu belum ada hasilnya tapi tahun-tahun yang berikutnya anak-anak mereka masuk islam dapat hidayah rasulullah s.a.w. dan para sahabat menghidupkan empat amal ini di madinah munawarok maka turun hidayah di madinah munawarok dan dari madinah berangkat jamaah jamaah da'wah ke seluruh alam dan dimanapun mereka berada mereka menghidupkan empat amal ini maka dimanapun mereka berada Allah turunkan hidayah di sana maka maka ini empat amal da'wah ilah ta'lim wa ta'allum al-ibadah wa-zikir wa-khidmat ini adalah amal hidayah dimana siapapun yang mau menghidupkan empat amal ini dimanapun Allah jamin akan memberikan dia hidayah dan menjadikannya sebagai aspek turunnya hidayah bagi orang lain bahagian dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka da'wah adalah kewajiban kita da'wah adalah tanggung jawab setiap individu daripada umat ini da'wah adalah kewajiban setiap individu dan hajat keperluan daripada individu setiap umat ini nah hatinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala umat islam orang islam ada dua ada dua macam ada dua golongan satu ulama satu orang awam da'wah ila'wah tanggung jawab keduanya tanggung jawab orang awam dan tanggung jawab ahli ulama ada pun memberikan fatwa itu tanggung jawab ulama saja sebagaimana para sahabat tidak semua sahabat ulama tapi 100% sahabat mereka berda'wah ahli fatwa di kalangan sahabat terbatas bisa dihitung ini sahabat-sahabat yang diberi oleh Nabi SAW memenang untuk bisa memberikan fatwa sejak Rasulullah salamahu wa ta'ala masih hidup pun jadi terbatas tapi 124.000 sahabat mereka semua da'i ila'wah maka umat islam ada dua golongan ulama dan awam kalau dakwah kewajiban semuanya anda pun memberikan fatwa itu hanya kewajiban alih ulama dan yang yang faqih hadir yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala dan ulama juga wajib berda'wah dan orang yang telah beriman dari keluarga Fir'aul dia ulama dia berkata jadi kalau dia seorang ulama cara dakwahnya bagaimana dia menjelaskan dia menjelaskan agama ini dengan dia menjelaskan dan kemudian dia mengajak umat untuk mengikuti kebenaran itu di cara dakwahnya ulama yaitu dia menjelaskan hakikat menjelaskan iman menjelaskan tentang kepentingan agama dengan galil-galilnya dan kemudian mengajak umat untuk mengikuti jalan yang benar itu cara dakwahnya ulama cara dakwahnya ulama dia menjelaskan dengan baginya dengan hujah dengan dalil-dalilnya tentang kebenaran amal agama dan kemudian mengajak umat untuk mengikuti kebenaran itu itu cara dakwahnya ulama alim ulama jelaskan hakikat kehidupan dunia ini hanyalah mata kesenangan yang sementara dan sungguhnya kampung akhirat itulah tempat menetap kita tempat abadi yang selama-lamanya di akhirat jelaskan hakikat dunia hakikat amal agama mengajak umat dari yakin kepada amal kepada amal dengan dalil mengajak umat dari yakin kepada makhluk supaya yakin hanya kepada khalif dengan dalil itu adalah tanggung jawab ulama cara dakwahnya ulama cara dakwahnya orang awam datang 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 dari pinggir kota datang seorang laki-laki berlari Habib al-Najjal dia orang awam bukan ulama maka dakwahnya dia bagaimana dia dakwah kepada kaumnya ikutilah para rasul ikutilah para alim ulama yang menyampaikan kebesaran Allah keaguman Allah ikutilah para alim ulama ikutilah para rasul ikutilah orang-orang yang tidak minta upah dari kalian maka cara dakwahnya orang-orang awam dia tidak menjelaskan dengan dalil-dalil dia cukup datang kepada setiap orang mengajak mereka ikutilah para alim ulama ikutilah itu ada jamaah di mencintu ikuti mereka ikuti mereka orang-orang yang tidak minta upah dari kalian yang datang dengan sendirinya dengan diri dan hartanya mengorbankan meninggalkan keluarga meninggalkan pekerjaan ikuti mereka ini cara dakwahnya orang-orang yang tidak punya ilmu cukup itu sudah dakwah mengajak orang datang ke mesin kebaikan bisa setiap orang untuk itu tidak perlu jahit sehingga sering disampaikan adhan itu adalah dakwah yang paling sempurna untuk menjalankan untuk buat adhan memandangkan adhan tidak disyaratkan harus dia itu ulama tapi ketika ada satu orang datang ke mesin kemudian dia bertanya mengatakan saya mau ada masail yang mau saya tanyakan sebentar imam mau datang bapak tanyanya kepada imam seperti itulah dulu para sahabat mereka saling melempar kalau ditanya masail itu saling melempar tanya dia dilempar kepada yang memang mereka adalah dalam mendalam ilmu fikir dalam zaman kita sekarang ya mufti selalu diarahkan orang tanya masail tanyanya kepada mufti tidak setiap orang menyampaikan fatma bertanyalah kepada ahli ulama kamu tidak tahu tempat bertanya masail mufti hatinya dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala tapi setiap individu dari umat ini punya tanggung jawab dakwah sebab Allah yang berfirman dalam ayat ini ini nasnya umum mutlak baik ke atas orang Arab ataupun orang ajab dari segi umur juga mutlak baik anak orang dewasa ataupun anak 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 dari umat ini pun sudah dia punya kewajiban untuk dawah sebab umat ini begitu lahir begitu dia datang ke atas permukaan bumi maka di atas kepalanya telah diletakkan mahkota niyab 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 nubuah gak nunggu balik begitu lahir maka Allah subhanahu wa ta'ala telah memakaikan di atas kepala setiap bayi umat ini mahkota niyab atau nubuah bubayi ini adalah naib baginda nabi sallallahu alaih wassalam dia adalah naib baginda rasulullah sallallahu alaih wassalam penerus usaha dawah penerus kerja dawah yang telah dibuat oleh baginda nabi besar muhammad sallallahu alaih wassalam maka yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala maka ayat ini mutlak ke atas orang arab ataupun ajam ke atas orang orang yang berkulit putih ataupun berkulit hitam laki-laki ataupun wanita orang kaya ataupun orang miskin alim ulama ataupun orang awam semuanya masuk di dalam ayat ini rasulullah menjelaskan ini adalah jalan hidupku dan jalan hidup orang-orang yang mengikuti aku yang mengikuti baginda nabi sallallahu alaih jadi semua mutlak baik di orang arab ataupun orang ajam yang orang-orang yang